Sekarang kamu tahu apa yang akan terjadi, kan? Feng Hao menutup mulutnya dan terkekeh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa situasi seperti itu terjadi di kolam transformasi naga, dia merasakan ledakan energi saat energi itu muncul, meskipun sangat samar. Namun, ketika Feng Hao merasakan bahwa fluktuasi energi akan terus bertambah kuat, dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Itu sebabnya dia meminta mereka berdua mundur. Katakanlah, bukankah menurutmu situasi ini berarti harta karun akan segera muncul? Kata Namu Muji dengan suara yang dalam saat cahaya menyala melintas di matanya. Fenomena aneh pasti akan terjadi ketika harta karun akan segera muncul. Itu mungkin saja, hati-hati, lehuang menganggup ketika ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Perubahan di kolam transformasi naga berlangsung sesaat sebelum perlahan menjadi tenang. Namun, sembilan dari mereka basah kuyuk dan terlihat sangat menyedihkan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Feng Hao menemukan bahwa kolam transformasi naga diam-diam mengalami beberapa perubahan. Seluruh kolam secara bertahap dipenuhi dengan riak yang sangat kuat, seolah-olah pusaran mulai terbentuk. Saya rasa akan ada perubahan segera. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam sambil menganggup ke arah lehuang dan Namu Muji. Hanya tiga harta karun yang muncul di kolam transformasi naga kali ini, tetapi mereka harus mendapatkan dua harta karun apapun yang terjadi. Tidak masalah baginya apakah dia menginginkannya atau tidak karena dia sudah menyerap semua aura naga sejati di kolam transformasi naga sendirian. Namun, dia telah menyebabkan lehuang dan Namu Muji melakukan perjalanan yang sia-sia, yang membuat Feng Hao merasa sedikit menyesal. Satu-satunya cara adalah membantu mereka memperjuangkan harta karun yang muncul di kolam transformasi naga kali ini. Mengikuti perubahan di kolam transformasi naga, ekspresi sembilan individu yang basah kuyuk berubah menjadi serius. Karena kehadiran lehuang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Hao yang menyerap semua aura naga sejati sendirian. Namun, mereka tidak akan duduk diam dan menyaksikan lehuang dan yang lainnya memperoleh keuntungan besar dalam pertarungan memperebutkan harta karun yang akan datang. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Bahkan jika budidaya mereka tidak dapat dibandingkan dengan lehuang dan yang lainnya, kelompok Feng Hao tidak akan mampu menangani mereka jika mereka dipaksa terpojok dan bergabung. Oleh karena itu, target Feng Hao adalah dua dari tiga harta karun. Dia tidak berniat mengambil semuanya. Begitu dia benar-benar melakukan itu, Feng Hao dapat memperkirakan bahwa beberapa orang ini pasti tidak akan dapat menerimanya. Pada saat itu, dia harus bertarung dengan sembilan orang ini sebelum dia bisa meninggalkan wilayah naga. Ini tidak ada gunanya. Dengan pemikiran ini, Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Kemudian, dia menatap pusaran di dalam kolam transformasi naga dengan penuh perhatian. Pikirannya tidak rileks sama sekali. Sebaliknya, dia melepaskan divine sensenya untuk mencari tahu apa yang ada di dalam pusaran itu. Namun, setiap kali rasa ilahi Feng Hao memasuki tepi kolam transformasi naga, secara otomatis akan menyebar. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa curiga di dalam hatinya. Rasa ilahinya dipatahkan secara paksa oleh kekuatan yang sangat kuat. Setelah mencoba beberapa kali, Feng Hao memutuskan untuk menyerah. Namun, Feng Hao tidak menyerah. Sebaliknya, dia berkomunikasi dengan Little Meng dan memintanya untuk mencoba mencari tahu misteri apa yang ada di dalam pusaran tersebut. Apakah ada cara, Meng kecil? Feng Hao diam-diam bertanya di dalam hatinya. Little Meng juga muncul di bahu Feng Hao. Setelah mendengar permintaan Feng Hao, dia segera menutup matanya. Namun, sesaat kemudian, dia membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi bermasalah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa. Bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Little Meng adalah janin spiritual dan objek spiritual yang terbentuk dari ki spiritual. Namun, bahkan dia tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Pusaran air itu disertai dengan kekuatan yang menindas. Itu adalah kekuatan yang menindas yang sama yang kita temui saat itu. Jika kita tidak menarik tangan kita tepat waktu, saya khawatir kita akan langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menindas itu. Little Meng menjelaskan dengan ekspresi muram. Bukannya dia tidak mau, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Setelah mendengar ini, Feng Hao menjadi lebih berhati-hati. Tekanan yang dibicarakan Little Meng adalah tekanan jiwa naga sejati yang mereka temui saat itu. Dengan kata lain, jiwa naga sejati tersembunyi di dasar kolam transformasi naga. Adapun apa itu jiwa naga sejati, bahkan permaisuri musik pun tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Lagipula, bahkan beberapa buku di Soaring Skypik tidak menyebutkannya. Orang-orang sering berbicara tentang naga sejati dan Phoenix Ilahi. Sebelum melihat keberadaan yang kuat ini, mereka akan selalu berpikir bahwa mereka adalah keberadaan yang kuat dalam imajinasi mereka. Namun, ada jiwa naga sejati di wilayah naga ini. Hal ini membuat Feng Hao tanpa sadar penasaran seperti apa keberadaan jiwa naga sejati itu. Pusaran air secara bertahap terbentuk. Sesaat kemudian, seluruh kolam transformasi naga tampaknya telah berubah menjadi pusaran air besar. Segalanya menjadi sunyi dan bahkan aura yang sangat kuat yang tiba-tiba muncul sebelumnya secara bertahap menghilang. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa bersantai sepenuhnya. Ini karena mereka tahu bahwa harta karun di kolam transformasi naga dapat muncul kapan saja. Bahkan jika hanya satu yang muncul, itu pasti akan menyebabkan orang-orang ini berebut. Seolah membangkitkan kesabaran mereka, situasi ini berlanjut hingga setengah jam sebelum terjadi beberapa perubahan. Kami telah mengawasi begitu lama. Mengapa harta karun di kolam transformasi naga belum muncul? Permaisuri musik mengusap bagian belakang kepalanya. Dia merasa sedikit kesal. Namun, pada saat ini, sebuah benda tiba-tiba ditembakkan dari pusaran yang dibentuk oleh kolam transformasi naga. Pada awalnya, item ini tidak memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Namun, seiring dengan semakin cepatnya, suara udara yang terkoyak perlahan-lahan memasuki telinga semua orang. Segera, ekspresi semua orang mengeras. Harta karun itu telah muncul. Sepertinya tatapan semua orang terfokus pada benda yang keluar dari pusaran. Tiba-tiba, cahaya kuning menyelaukan muncul, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Ayo pergi. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan dua di antaranya. Feng Hao meraung dengan suara rendah dan dalam. Saat suaranya terdengar, sosoknya telah menghilang dari tempat aslinya, langsung menuju cahaya ilahi kuning. Ayo pergi. Ayo kita menyusul. Ku rasa ini akan menjadi pertarungan sengit lainnya. Melihat harta karun itu akhirnya muncul, permaisuri musik mengungkapkan ekspresi lega. Penantian tanpa tujuan seperti ini adalah yang paling menyiksa. 2592 Saat Feng Hao memimpin, Yue Huang dan Namong Wuji mengikuti dari belakang, yang segera menarik perhatian sembilan lainnya. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu bahwa harta karun di kolam transformasi naga telah muncul. Kesembilan dari mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Namun, pemahaman diam-diam di antara mereka memungkinkan mereka untuk segera mengikuti. Itu karena aura naga sejati telah hilang untuk mereka. Karena itu, mereka harus berjuang demi harta karun itu. Segera, bahkan sebelum Feng Hao bisa mendekati harta karun itu, dia tiba-tiba dikunci oleh sembilan aura, menyebabkan auranya tiba-tiba menegang. Feng Hao perlahan berhenti, sebelum dia berbalik dan menatap sembilan ahli yang mengunci dirinya. Pada saat ini, permaisuri Yue dan Namong Wuji juga telah tiba di belakang Feng Hao. Merasakan sembilan tatapan bermusuhan, wajah mereka jelas berubah menjadi suram. Jangan terlalu serakah, ki naga sejati telah diserap oleh kalian semua, jadi mengapa repot-repot memperjuangkan harta karun itu. Salah satu dari mereka berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka tidak takut dengan identitas Yuehuang. Bagaimanapun, mereka akan bertarung demi harta karun itu. Adapun identitas, tidak ada gunanya saat ini. Feng Hao tidak berbicara, tapi Yuehuang mengambil langkah maju. Dia mengalihkan pandangannya ke beberapa dari mereka dan berkata dengan nada tenang, naga sejatiki adalah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Karena kalian tidak bisa mengejar, jangan salahkan kami karena serakah. Kata-katanya membuat mereka sembilan terdiam. Memang benar, bahkan jika Feng Hao tidak menyerap semua aura naga sejati, itu bukanlah giliran mereka. Itu karena ketika mereka tiba, sudah ada banyak orang di kolam transformasi naga, termasuk Lehuang, Namong Wuji, Chun Suan, Bu Ilin dan bahkan Kaisar yang mendalam. Tidak peduli apa, kamu hanya dapat mengambil satu dari tiga harta karun itu. Pada saat ini, orang lain perlahan-lahan menonjol. Dia memiliki wajah persegi dan dari auranya, secara kasar orang dapat menebak bahwa dia adalah orang yang jujur. Namun, Yuehuang dengan dingin mendengus dengan nada menghina dan berteriak, Wei Junzi, tidak ada orang luar di sini, jadi mengapa menunjukkan wajah munafikmu? Semua orang di sini tahu latar belakangmu. Feng Hao mau tidak mau secara tidak sadar menilai Wei Junzi ketika dia mendengar kata-kata Lehuang. Dia segera mengerutkan alisnya. Meskipun orang ini berpenampilan tegak, matanya terkadang berkedip dengan cahaya terang. Dia jelas-jelas orang yang licik. Wei Junzi, munafik, nama yang bagus sekali. Feng Hao berkata dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Orang ini kemungkinan besar adalah tipe orang yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Kalau tidak, Yuehuang tidak akan menyebutnya munafik. Ekspresi Wei Junzi perlahan membeku. Dia melirik Yuehuang dengan sedikit kemarahan di matanya, tapi itu dengan cepat disembunyikan. Dia memperlihatkan senyuman ceria dan berkata, Saudara Yue, mengapa ada kebutuhan bagi murid-murid dari kekuatan hegemonik sepertimu untuk bersaing dengan kami demi mendapatkan harta karun? Wei Junzi, jangan malu-malu. Aku tidak begitu mengenalmu. Yuehuang membalik asap putih dan langsung berkata, Singkatnya, kita bertiga akan mengambil dua harta. Sedangkan untuk sisanya, kalian dapat membagikannya sesuka kalian. Kata-kata Yuehuang sangat tegas dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk membantah, menyebabkan Wei Junzi tercengang. Tapi setelah kata-kata Yuehuang, ekspresi sembilan orang itu jelas berubah. Kenapa kamu sepertinya menaruh dendam terhadap orang itu? Tanya Feng Hao sambil menatap Wei Junzi dengan bingung. Nada suara Yuehuang agak terlalu kasar. Ia tak percaya tak ada dendam di antara keduanya. Orang ini biasa menyelinap ke puncak Ling Xiao dan bahkan melukai beberapa murid perempuan. Di permukaan, dia tampak seperti orang yang jujur, namun kenyataannya, dia adalah seorang perencana. Saat dia menyelinap ke puncak Ling Xiao untuk memperjuangkannya posisi murid utama, dia berulang kali melukai sepuluh rekan muridnya. Mendengar Feng Hao menyebut Wei Junzi, Leihuang mengertakkan gigi dan berkata. Feng Hao juga agak terkejut mendengarnya. Puncak Ling Xiao sebenarnya masih hidup setelah orang seperti itu melakukan hal seperti itu. Rupanya, Yuehuang juga sudah menebak raguan di hati Feng Hao. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kemudian, perbuatannya terungkap. Saat puncak Ling Xiao hendak menghukumnya, gurunya muncul. Aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang dia buat dengan beberapa orang tua bangka di Ling Xiao puncaknya, tapi dia dilepaskan. Feng Hao terdiam. Jika itu memungkinkan, maka guru Wei Junzi pasti memiliki latar belakang yang kuat. Terlebih lagi, dia pasti telah membayar harga yang mahal sebagai ganti nyawa Wei Junzi. Total hanya ada tiga harta karun, dan kalian hanya mengambil dua. Apakah kalian masih memandang kami sembilan di mata kalian? Wei Junzi segera mengerutkan alisnya dan sengaja meninggikan suaranya, seolah dia takut orang lain tidak bisa mendengarnya. Melihat penampilan Wei Junzi, Feng Hao dan Yuehuang saling bertukar pandang. Tidak bagus, orang ini memang munafik. Dia mungkin mencoba untuk membangkitkan emosi delapan orang lainnya. Jika kita tidak membunuh bajingan ini nanti, aku akan kesal hanya dengan melihatnya. Saat ini, Namong Wuji yang berdiri di belakangnya jelas merasa bahwa tindakan Wei Junzi terlalu berlebihan. Namun, saat ini, itu tidak terlalu berguna. Bagaimanapun, semua orang yang hadir ada di sini untuk memperjuangkan harta karun itu. Sekarang dua dari tiga harta karun telah diambil secara paksa, tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Jika sebelumnya, mereka mungkin sedikit takut. Namun, setelah hasutan Wei Junzi, mereka merasa situasinya jauh dari kata baik. Jika pihak lain benar-benar mengambil dua dari tiga harta karun, maka hanya akan ada satu yang tersisa dari tiga harta karun tersebut. Jika itu masalahnya, maka sembilan dari mereka akan bertarung demi satu harta karun. Terutama ketika mereka memikirkan bagaimana kelompok tiga Feng Hao bisa mendapatkan dua harta, yang jauh lebih mudah daripada mereka. Benar, meskipun kalian bertiga kuat, kalian tidak boleh meremehkan kami. Satu tempat sudah terlalu banyak. Kalian sudah mengambil kinaga sejati, dan sekarang kalian ingin bertarung demi harta karun itu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jangan berpikir bahwa kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan hanya karena kamu dari Soaring Skypik. Mengikuti hasutan Wei Junzi, sembilan dari mereka memiliki pemikiran masing-masing. Namun, ada satu atau dua orang yang tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka dengan bijaksana tetap diam. 2593 Feng Hao dan dua lainnya saling bertukar pandang. Sejujurnya, Feng Hao sangat muak dengan tindakan Wei Junzi. Namun, ia harus mengakui bahwa Wei Junzi benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa kata, dia mampu melampiaskan ketidakpuasan orang lain yang hadir. Di dunia ini, mereka yang tersanjung akan selalu menjadi yang kuat. Karena kalian tidak puas, maka itu sangat sederhana. Semua orang bisa memperjuangkan harta karun itu. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir tentu akan menjadi orang yang mendapatkannya. Pada saat ini, Kaisar Lei juga marah. Wei Junzi ini terlalu menjijikkan. Dia segera melontarkan kata-kata kasar. Baiklah, jika kalian menginginkan harta karun itu, perjuangkanlah. Siapapun yang memiliki kepalan lebih besar berhak mengambilnya. Saudara Lei, apakah kamu tidak mengolok-olok kami? Kamu adalah tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao, dan kami hanyalah orang biasa. Beraninya kami mengambil tindakan melawanmu. Wei Junzi tidak berhenti di situ dan terus maju terus. Menurut apa yang kamu katakan, aku tidak boleh terlibat. Lei Huang memandang Wei Junzi seolah-olah dia idiot dan mencibir. Biar ku beritahu padamu, Wei Junzi, puncak langit tinggi membiarkanmu pergi terakhir kali karena tuanmu. Ini adalah domain naga. Bahkan jika aku sendiri yang membunuhmu, tuanmu tidak bisa melakukan apapun padaku. Wei Junzi mencibir. Pada saat ini, Kaisar Lei sangat marah pada Wei Junzi. Dia telah melihat banyak orang tercela, tapi dia belum pernah melihat orang yang begitu hina seperti Wei Junzi. Ini hanyalah tipe yang perlu diberi pelajaran. Di sampingnya, Feng Hao juga sedikit mengerutkan alisnya. Wei Junzi ini terlalu berlebihan. Sepertinya jika dia tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu tempatnya. Sambil berpikir, Feng Hao mengambil langkah maju dan melepaskan aura agung. Dia langsung mengunci Wei Junzi dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ancamannya sangat jelas terlihat. Saat melihat tindakan Feng Hao, Namong Wuji yang berada di sampingnya menyeringai. Dia sedikit mengangkat pedang pembelah langit di tangannya dan menatap Wei Junzi dengan ekspresi jahat. Aku juga dapat secara bertanggung jawab memberitahumu bahwa meskipun aku membunuhmu sekarang, tidak akan ada konsekuensi apapun. Bahkan jika tuanmu mengetahuinya, apakah dia dapat menemukanku? Feng Hao mengungkapkan senyuman sinis. Ditambah dengan tekanan dari Namong Wuji, tanpa sadar Wei Junzi mundur beberapa langkah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Permaisuri ledan yang lainnya benar. Jika mereka ingin menyerangnya sekarang, dia tidak akan bisa membalas sama sekali. Menurut rencana awal Wei Junzi, pertama-tama dia akan membangkitkan emosi orang lain dan membuat mereka tidak puas dengan tindakan permaisuri musik. Kemudian, dia diam-diam akan memetik manfaatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa tanggapan permaisuri musik akan begitu keras. Melihat ekspresi Feng Hao dan Namong Wuji, sepertinya mereka benar-benar akan menyerangnya. Baru saja, dia menyaksikan pertempuran antara Feng Hao dan Namong Wuji. Dia tahu bahwa kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang kamu lakukan sama dengan meremehkan kami? Melihat situasinya tidak bagus, Wei Junzi mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang menonjol untuk berbicara, dia mengutuk dalam hati. Orang-orang ini tidak mempunyai rasa persaudaraan. Meremehkan kita, permaisuri led mencibir. Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang lain dan berkata, Jika aku benar-benar ingin meremehkanmu, apalagi dua, aku bahkan bisa mendapatkan ketiga harta itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melihat sikap permaisuri led yang mendominasi, wajah orang-orang yang tersisa berubah pucat. Namun, mereka harus mengakui bahwa permaisuri led benar. Satu permaisuri led, satu Feng Hao, satu Namong Wuji, dan satu bayangan sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Karena kamu ingin ini adil. Pada saat ini, permaisuri led sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya terangkat. Kalau begitu aku akan bersikap adil. Tiga harta karun akan diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan. Kekuatan berbicara sendiri, dan aku tidak akan bertanggung jawab atas kecelakaan apapun. Kata-kata permaisuri musik membuat Wei Junzi dan delapan orang lainnya terdiam. Adil, adil, kalian berempat bersama-sama sudah lebih dari cukup untuk mendominasi tempat ini. Adil. Saat ini, bahkan ada beberapa orang yang mengerutkan alisnya dan menatap Wei Junzi. Itu semua karena orang ini. Mereka awalnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi menurut kata-kata permaisuri led, tidak ada satupun yang tersisa untuk mereka. Wei Junzi mengatupkan giginya dengan erat. Dia merasa menghadapi permaisuri led adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kata-kata permaisuri led ditujukan padanya, dia tidak bisa membantahnya. Kalau begitu sudah beres, mereka yang memiliki kekuatan akan mendapatkannya. Feng Hao juga perlahan menarik auranya dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia melirik Wei Junzi dari sudut matanya, tapi dalam hati dia bersuka cita. Siapa yang memintamu bersikap murahan? Sekarang, Anda bahkan tidak akan mendapatkan satupun harta karun. Awalnya, kaisar led dan yang lainnya juga mengkhawatirkan hal ini. Jadi, mereka memutuskan untuk hanya meminta dua. Lagi pula, dengan kekuatan mereka bertiga, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun jika mereka meminta lebih. Namun karena Wei Junzi kurang memahami situasinya, permaisuri led dan Feng Hao bertukar pandang dan membuat keputusan yang sama. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang-orang ini. Harta itu harus diperebutkan, dan mereka bertiga tidak berhutang apapun pada mereka. Saya setuju. Namong Wuji juga tertawa kecil. Dia merasa ini yang paling menyenangkan. Paling tidak, dia bisa memaksa banyak orang untuk mundur. Mendengar kata-kata permaisuri led, Feng Hao, dan Namong Wuji, wajah Wei Junzi dan yang lainnya berubah menjadi seburuk yang bisa dibayangkan. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan mengatakan tidak lagi? Lelucon yang luar biasa. Jika mereka benar-benar memaksa permaisuri led terpojok, mereka bertiga akan segera mengambil tindakan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Wei Junzi merasa bersalah. Dia tetap diam dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak yakin dalam hatinya. Mata mungilnya berkedip-kedip dengan cahaya jahat seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu terhadap permaisuri led dan dua lainnya. Melihat sekelompok ahli yang diam, permaisuri led merasa kemarahannya telah dilampiaskan. Dia mengutuk dalam hati, sekelompok orang bodoh, aku akan membuat perjalananmu ke kolam transformasi naga menjadi sia-sia. Pada saat ini, perhatian semua orang beralih ke pancaran cahaya dewa kuning yang tiba-tiba muncul. Baru sekarang mereka menyadari bahwa objek di dalam pancaran cahaya ilahi kuning itu samar-samar terlihat. Sol Jade, itu sebenarnya Sol Jade. 2594. Setelah permaisuri musik mengidentifikasinya, yang lain juga mengenalinya. Namun, hanya Feng Hao dan Namong Wu Ji yang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu apa itu Sol Jade. Pada saat ini, permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara sedikit gemetar, Sol Jade, ini bukan benda biasa. Di seluruh dunia penglai, pastinya tidak lebih dari lima orang yang memiliki Sol Jade. Feng Hao mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata permaisuri musik. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu memiliki latar belakang yang begitu bagus. Menurut apa yang aku tahu, dua penguasa puncak langit tinggi dan lembah Suandao masing-masing memiliki bagian. Patriar klan penjaga memiliki satu, dan organisasi abadi memiliki satu. Sedangkan untuk orang terakhir, aku tidak tentu. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kegunaan terbesar dari Giyok Jiwa adalah untuk terus-menerus menyehatkan jiwa seseorang. Ia bahkan dapat bertahan dari serangan terhadap jiwa. Ada kemampuan seperti itu. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Menurut apa yang dikatakan oleh permaisuri musik, Sol Jade ini benar-benar memiliki asal-usul yang bagus. Namun, itu tidak terlalu berguna baginya. He he, apapun yang terjadi, aku menginginkan barang ini. Kaisar musik juga terkekeh dengan tatapan berapi-api di matanya. Baginya, jika dia bisa mendapatkan Sol Jade ini, dia pasti akan mendapat untung besar. Kita harus tahu bahwa di seluruh dunia penglai, hanya lima orang yang memiliki barang seperti itu. Terlebih lagi, kelimanya adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia penglai. Baiklah, kalau begitu kami berdua akan membantumu merebutnya. Biarkan orang-orang itu tidak khawatir. Yunamong Wouki menyeringai. Karena mereka menginginkannya, maka mereka akan pergi dan merebutnya. Dia tidak percaya bahwa mereka bertiga tidak bisa merebut Sol Jade dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa pancaran cahaya ilahi kuning adalah giyok jiwa. Kejutan muncul di mata mereka, tapi dengan cepat berubah menjadi tatapan menyala-nyala. Sol Jade, tidak ada orang yang tidak menginginkan barang seperti itu. Tidak ada yang tahu siapa yang memimpin, tetapi ada sesosok yang memimpin dan menyerang ke depan. Segera setelah itu, angka-angka yang tersisa juga dibebankan ke depan. Niat mereka sangat jelas. Mereka ingin merebut Sol Jade. Ayo pergi. Ayo kita bergerak. Jika orang-orang itu tidak menerimanya, kita akan menghajar mereka sampai mereka menerimanya. Feng Hao tertawa. Mereka bertiga tidak ketinggalan saat mereka menembak ke arah Hun Yu. Pada saat ini, giyok jiwa diam-diam melayang di udara. Tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan, juga tidak ada tekanan yang besar. Semuanya sesederhana memegang batu giyok jiwa di tangan. Haha, Sol Jade ini milikku. Pada saat ini, Wei Jun Zi adalah orang pertama yang bergegas ke sisi Sol Jade. Dia menatap Sol Jade, yang begitu dekat dengannya, dengan ekspresi terbakar di wajahnya. Sol Jade akan jatuh ke tangannya. Selama dia bisa mendapatkan Sol Jade, hal pertama yang harus dia lakukan adalah meninggalkan tempat ini bagaimanapun caranya. Adapun dua harta karun berikutnya, itu bukan urusannya. Kecepatan Wei Jun Zi menyebabkan Le Emperor dan yang lainnya mengerutkan kening. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Sepertinya mereka benar-benar akan merebutnya dengan paksa. Pada saat ini, Wei Jun Zi mengulurkan tangannya dan mendekati Sol Jade. Dia meraih cahaya ilahi kuning dan meraih Sol Jade tanpa ragu. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajah Wei Jun Zi saat dia merasakan benda di tangannya. Dia dengan cepat bereaksi dan tidak berlama-lama saat dia berbalik dan berlari menuju salah satu arah. Dia sangat jelas menyadari bahwa selama dia melarikan diri cukup jauh, maka tidak akan ada orang yang mengejarnya. Karena ini hanyalah harta karun pertama, dan tidak mungkin mereka menyerah pada harta kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, jika dia bisa melarikan diri dengan cukup cepat, maka Sol Jade ini akan menjadi miliknya. Lei Jun Zi, menurutmu kemana kamu akan pergi? Kaisar Le tidak senang saat melihat Wei Jun Zi hendak melarikan diri. Dia harus mendapatkan Sol Jade. Bagaimana dia bisa membiarkan Wei Jun Zi merebutnya? Tunggu, jangan mengejarnya. Feng Hao tiba-tiba berhenti dan mengerutkan alisnya. Dia segera menghentikan Kaisar Le. Kaka, itu Sol Jade. Jika orang itu mengambilnya, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengejarnya? Kaisar Le memutar matanya dan berkata dengan cemas. Dia jelas menghargai Sol Jade dan tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tidak apa-apa, dia tidak bisa melarikan diri. Sudut mulut Feng Hao terangkat. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Meskipun Le Huang merasa cemas di dalam hatinya, dia menenangkan dirinya setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Dia merasa karena Feng Hao begitu percaya diri, Wei Jun Zi pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ketika yang lain melihat Feng Hao dan dua lainnya tiba-tiba berhenti, mereka saling memandang dengan bingung. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Sol Jade akan berada tepat di depan mereka. Selama mereka berhasil mengejar Wei Jun Zi, mereka akan bisa mendapatkan Sol Jade. Feng Hao menyaksikan sosok Wei Jun Zi maju pesat. Dalam sekejap mata, dia telah memperlebar jarak antara dia dan Wei Jun Zi. Namun, dia tidak panik dan mempertahankan ekspresi santai di wajahnya. Pada saat ini, sosok Wei Jun Zi yang bergerak cepat tiba-tiba membeku. Sol Jade di tangannya mulai bergetar lembut, sebelum berkembang dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Wei Jun Zi berubah drastis. Cahaya ilahi yang mekar dari Sol Jade semakin menyelaukan. Bersamaan dengan itu, dia merasakan panas terik di tangannya yang hampir tak tertahankan. Ark! Segera setelah itu, Wei Jun Zi menjerit sedih. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan panas yang membakar dari Sol Jade di tangannya. Segera, dia melonggarkan cengkramannya, sementara wajahnya menjadi pucat pasi. Ketika dia melihat telapak tangannya, dia menyadari bahwa telapak tangannya sebenarnya hangus hitam. Perubahan mendadak dalam situasi Wei Jun Zi menyebabkan para ahli, yang sedang mengejarnya, terhenti. Mereka memandang Wei Jun Zi dan Sol Jade, yang masih melayang di sampingnya, dengan takjub. Sol Jade masih diam-diam melayang di udara. Namun, cahaya ilahi yang dipancarkannya jauh lebih menyelaukan dari sebelumnya. Tidak, ini Sol Jade ku. Wei Jun Zi meraung sambil melihat Sol Jade yang melayang di depannya. Dia mengulurkan tangannya yang lain untuk mencoba meraih Sol Jade. 2595 Bagaimana kamu bisa menebak ini? Kaisar Le menghela napas lega. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan Wei Jun Zi berada dalam kondisi seperti itu, dia mengira Wei Jun Zi tidak akan bisa mengambil Sol Jade. Selama dia tidak bisa mengambil Sol Jade, Kaisar Le masih punya kesempatan. Riak, Giyok jiwa ini tidak sesederhana itu. Ada riak di dalamnya yang bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Ekspresi Feng Hao berubah sedikit serius saat dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, menurutmu apakah sesuatu dari kolam transformasi naga bisa diambil dengan mudah? Mendengar kata-kata Feng Hao, Kaisar Le tersadar. Memang benar, bagaimana harta karun di kolam transformasi naga bisa menjadi biasa. Jika mereka bisa diambil dengan mudah, maka itu bukan masalah besar. Khususnya, item yang baru saja muncul adalah Sol Jade. Melihat dunia penglai saat ini, hanya ada lima orang yang memilikinya. Bagaimana barang seperti itu bisa dengan mudah diambil dari kolam transformasi naga? Maksud Anda, ekspresi Kaisar Le menjadi lebih tenang. Dia sepertinya samar-samar menebak sesuatu. Benar, Sol Jade itu memiliki sifat spiritual. Jika ia tidak dapat mengenali pemiliknya, ia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia berkata, sama seperti Wei Junzi. Nasibnya akan sama. Pandangan Kaisar Le tertuju pada tubuh Wei Junzi sekali lagi. Dia menemukan bahwa yang terakhir tampaknya menderita pukulan berat, sementara Sol Jade diam-diam melayang di udara tanpa gerakan apapun. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengambil Sol Jade? Kaisar Le berkata dengan suara yang dalam. Tidak, kecuali jika kamu bisa menjinakkan spiritualitas di dalam Sol Jade. Dengan kata lain, kamu harus membuat spiritualitas di dalam Sol Jade tunduk padamu. Hanya dengan begitu Sol Jade akan menjadi milikmu. Feng Hao berbicara dengan suara lemah. Meskipun dia belum pernah melihat Sol Jade sebelumnya, dia masih bisa menebak berdasarkan situasi saat ini. Kenyataannya, memang seperti yang dikatakan Feng Hao. Sepotong Sol Jade ini memiliki spiritualitasnya sendiri. Harus dikatakan bahwa setiap Sol Jade akan menghasilkan spiritualitasnya sendiri. Bahkan jika orang biasa melihat Sol Jade, mereka tidak akan bisa mengambilnya sendiri. Hanya mereka yang memiliki kemampuan hebat yang dapat menjadikan Sol Jade ini sepenuhnya milik mereka. Kamu tahu cara membuat Sol Jade mengenali kamu sebagai pemiliknya. Pada saat ini, Le Huang juga menatap Feng Hao dengan ekspresi ragu. Menurutnya, karena Feng Hao tahu bahwa giyok jiwa itu tidak biasa, dia tentu tahu satu atau dua hal tentangnya. Melihat tatapan penuh harap Kaisar Le, Feng Hao mengangkat bahu. Sayangnya, saya tidak tahu. Kaisar Le terdiam. Dia memutar matanya ke arah Feng Hao dan berpikir keras. Karena dia tahu bahwa Sol Jade tidak dapat diambil menggunakan metode biasa, dia tidak cemas. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana membuat Sol Jade mengenalinya sebagai pemiliknya. Pada saat ini, ketika trio Feng Hao terdiam, para ahli yang tersisa tidak bergerak. Meskipun mereka tidak dapat melihat melalui misteri Sol Jade, dari penampilan Wei Jun Zi yang menyedihkan, mereka dapat memahami di dalam hati bahwa Sol Jade ini bukanlah sesuatu yang dapat disentuh. Jika tidak, nasib mereka akan sama dengan nasib Wei Jun Zi. Namun, yang mengejutkan Feng Hao adalah Meng kecil telah muncul kembali di tubuhnya. Dia duduk di bahunya dengan seringai di wajahnya saat dia melihat Sol Jade. Terlebih lagi, yang membingungkan Feng Hao adalah mulut Meng kecil akan terbuka dari waktu ke waktu. Matanya sedikit bersemangat, seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang. Feng Hao menyipitkan matanya dan menatap Little Meng. Dia memperhatikan bahwa mata Little Meng tertuju pada Sol Jade, yang membuatnya terkejut. Mungkinkah Little Meng bisa berkomunikasi dengan keberadaan spiritual di dalam Sol Jade? Itu bukanlah hal yang mustahil. Little Meng termasuk dalam jenis keberadaan ini. Tubuhnya terbuat dari energi spiritual, dan selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Namun, ada pengecualian, dan saat itulah dia menghadapi keberadaan dengan level yang sama. Meng kecil Pemikiran ini membuat Feng Hao merasa sangat gila dan hampir tak terbayangkan. Dia segera memanggil Xiao Meng di dalam hatinya. Iya, ada apa? Meng kecil tampak sangat senang. Ketika dia mendengar Feng Hao memanggilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Hao dengan bingung. Kamu, orang yang bisa melihat Sol Jade. Untuk sesaat, Feng Hao tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk mengucapkan kalimat ini. Yang dia maksud adalah apakah Xiao Meng dapat berkomunikasi dengan roh di dalam batu Giyok Jiwa. Little Meng memiringkan kepalanya dan berkata, Aku bisa. Ada anak laki-laki gemuk di Sol Jade. Aku bisa melihatnya, dan dia juga bisa melihatku. Mendengar kata-kata Little Meng, murid Feng Hao menyusut dan hatinya berhenti sejenak. Ini, ini hanyalah kejutan yang tidak terduga. Jika Xiao Meng bisa berkomunikasi dengan keberadaan spiritual di Sol Jade, maka dia pasti bisa membuat pihak lain mengenalinya sebagai tuannya. Ini jelas merupakan hal yang sangat bagus. Di sampingnya, Kaisar Lê dan Namong Uji dapat merasakan bahwa ekspresi Feng Hao terus berubah. Sungguh tak terduga. Keduanya bertukar pandang dan menggelengkan kepala, sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke Sol Jade. Karena itu masalahnya, tanyakan apakah dia bersedia meninggalkan tempat ini. Mata Feng Hao berbinar. Jika Little Meng bisa berkomunikasi dengannya, maka dia bisa meyakinkan Sol Jade untuk mengenalinya sebagai tuannya. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah mengambilnya. Aku akan menerjemahkannya untukmu. Meng kecil mengangguk. Segera, Feng Hao melihat tatapan Little Meng bergeser dan bibirnya bergerak dari waktu ke waktu. Beberapa saat kemudian, Meng kecil berkata, bocah itu berkata bahwa dia benar-benar ingin meninggalkan tempat ini, tetapi orang itu terlalu lemah dan dia tidak menyukainya sama sekali. Mendengar jawaban ini, Feng Hao hampir tidak bisa menahan tawanya. Jika Wei Junzi mengetahui alasannya, dia mungkin akan sangat marah. Apa, kamu ingin mengambilnya? Little Meng samar-samar menebak niat Feng Hao ketika dia melihat ekspresi Feng Hao. Namun, dia juga mengungkapkan ekspresi enggan. Tentu saja tidak. Orang seperti apa Feng Hao itu. Dia tahu apa yang dipikirkan Little Meng ketika dia melihat ekspresinya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia dengan tenang berkata, katakan jika dia bisa berbicara dengan orang di sampingnya. 2596 Saat Feng Hao berkomunikasi dengan Roh Giok di Sol Jade melalui keberadaan Little Meng, seseorang akhirnya tidak bisa menahan keserakahan di dalam hatinya dan diam-diam bergerak. Wei Junzi terbaring tidak jauh dari Sol Jade. Kedua tangannya hangus hitam dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan Sol Jade. Ketika dia melihat yang lain melakukan hal yang sama dan ingin mengambil Sol Jade, ekspresi jahat muncul di wajah pucatnya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang kekhasan Sol Jade. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang bisa mengambilnya, bahkan Kaisar Le pun tidak. Pakar yang mengambil risiko karena putus asa ini adalah pakar yang cukup mudah. Dia membawa pedang panjang dan langsung berjalan mendekat. Dia melirik Wei Junzi. Bibirnya bergerak seolah ingin menanyakan sesuatu, namun pada akhirnya, dia tidak menanyakan apapun. Mungkin karena dia mengingat karakter Wei Junzi, dia lebih memilih tidak tahu daripada ditipu olehnya. Itu tidak sepadan. Pakar muda itu langsung mengabaikan Wei Junzi, yang terbaring tak jauh dari situ, dan langsung berjalan menuju Sol Jade. Cahaya ilahi kuning yang terik dan cemerlang menyapu dengan suhu yang menakutkan, dan terus menyebar. Meskipun budidaya ahli muda itu tidak cocok, dia tidak bisa sepenuhnya memblokir panas. Dia tidak punya pilihan selain berhenti ketika dia masih beberapa meter dari Sol Jade. Setelah beberapa saat, ahli muda itu akhirnya tidak tahan dengan panasnya. Wajahnya sangat pucat dan dia tampak seperti dehidrasi. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan menggelengkan kepalanya saat melakukannya. Mengesampingkan segalanya, suhu ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh keberadaan pada level mereka. Harus diketahui bahwa setiap orang yang hadir adalah guru ilahi. Meskipun ada yang kuat, ada pula yang lemah. Bahkan seorang guru ilahi tidak dapat menahan suhu yang begitu panas. Jadi, bisa dengan mudah dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Ketika ahli muda itu mundur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi tangan Wei Junzi yang hangus. Dia akhirnya tahu kenapa Wei Junzi tiba-tiba berhenti. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang setingkat mereka. Pakar muda itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera mundur. Ekspresinya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dia telah menyerah pada pertarungan ini. Bukannya dia tidak ingin bertarung, tapi dia tidak punya pilihan lain. Atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki kualifikasi. Karena dia memilih untuk mundur, dia tentu saja tidak akan mengungkapkan apa yang baru saja dia temui. Pikirannya sebenarnya sama persis dengan pikiran Wei Junzi. Itu adalah mentalitas, jika saya tidak bisa mendapatkannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Ketika mereka melihat bahwa seseorang sekali lagi tidak dapat memperoleh Sol Jade, tujuh ahli yang tersisa sekali lagi terdiam. Mereka tidak ingin mengambil risiko lain. Toh sudah ada dua contoh sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia masih dengan ceroboh menyentuh Sol Jade, dia pasti akan mencari masalah. Namun, senyuman mempesona tiba-tiba muncul di wajah Feng Hao. Dia telah berkomunikasi dengan Roh Diok melalui Xiaomeng, memungkinkannya mengakui Permaisuri Le sebagai tuannya. Pada akhirnya, Yu Ling menyatakan bahwa dia mengizinkannya untuk mencobanya. Jika dia lebih lemah dari keduanya, maka dia tidak perlu melakukan itu. Kakak Le, kamu bisa langsung pergi ke sana. Tiba-tiba, Feng Hao mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Permaisuri Le. Apa, apa katamu? Permaisuri Le terkejut, dan beberapa tetes keringat dingin segera menetes dari tubuhnya. Tanpa berkata-kata, dia memandang Feng Hao dan berkata, Kakak, tidakkah kamu melihat apa yang terjadi pada dua orang yang tidak beruntung itu? Tidak ada yang bisa aku lakukan bahkan jika kamu ingin aku pergi. Bukankah aku sudah memberitahumu metodenya? Feng Hao menyeringai. Kapan kamu memberitahuku? Permaisuri Le memelototinya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah bertanya pada Feng Hao, tetapi Feng Hao mengatakan bahwa dia tidak tahu. Itu artinya kamu bisa berjalan saja, kata Ye Zichen. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tiba-tiba merasa agak sulit untuk berkomunikasi dengan Permaisuri Le. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tapi Permaisuri Le masih belum mengerti. Permaisuri Le tidak tahu harus tertawa atau menangis. Metode macam apa ini? Namun, Feng Hao secara alami tidak dapat mengungkapkan masalah Xiao Meng saat ini. Karena itu, dia memasang ekspresi sangat serius dan berkata, Percayalah, tentu saja aku punya alasan untuk membiarkanmu pergi. Permaisuri Le tercengang. Dia jarang melihat ekspresi serius di wajah Feng Hao. Secara umum, jika Feng Hao mengungkapkan ekspresi seperti itu, maka dia akan sangat percaya diri tidak peduli apa yang dia hadapi. Kalau tidak, dia tidak akan berekspresi seperti itu. Apa kamu yakin? Permaisuri Le dengan erat merajut alisnya. Dia jelas sedang memikirkan masalah ini. Ini bukan lelucon. Sudah ada dua orang yang tidak beruntung yang menderita sebelum dia. Jika dia tidak punya metode apapun untuk melakukan hal itu dengan gegabuh, maka hasilnya tidak akan berbeda dengan mereka. Menanggapi kebingungan Permaisuri Le, Feng Hao juga sangat tidak berdaya. Dia mengangkat bahunya dan berkata, Bagaimanapun, aku sudah memberitahumu. Ini masalah sederhana. Apakah kamu berani pergi atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Selama Permaisuri Musik menganggupkan kepalanya, Feng Hao percaya bahwa jika Permaisuri Musik tidak dapat menundukkan roh Giyok dengan kultifasinya, maka tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Siapa yang takut? Permaisuri Le tersipu. Orang ini menyembunyikan emosi di dalam hatinya. Namun, Feng Hao tidak mengungkapkannya. Dia tersenyum dan menepuk bahu Permaisuri Le. Kapan aku pernah berbohong padamu? Apa kamu benar-benar percaya padaku? Bagaimanapun, aku tidak akan memakanmu jika aku membiarkanmu pergi. Permaisuri Le merenung sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia mengertakkan Giyi dan berkata, Saudara Feng, aku akan mendengarkanmu kali ini. Jika kamu berani mempermainkanku, aku pasti akan menghajarmu sampai mati. Ayo, ayo, itu Sol Jade. Tidak baik jika kamu menunda terlalu lama dan orang lain tiba di sana sebelum kamu melakukannya. Feng Hao tertawa. Permaisuri Le menarik napas dalam-dalam. Dia merasa Feng Hao tidak akan mengajukan permintaan mendadak seperti itu. Dia jelas punya beberapa trik, dan dia hanya perlu melakukan apa yang dikatakan Feng Hao. Jika itu orang lain, Permaisuri Le tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan dengan nyawa mereka. Jika terjadi kesalahan, mereka akan kehilangan nyawa. Namun, pihak lainnya adalah Feng Hao. Sejak dia mengenalnya, pendapat Permaisuri Le tentang dirinya terus berubah. Sial, siapa yang takut pada siapa? Ini hanya perjalanan, bukan berarti aku akan mati. Permaisuri Le mengambil langkah maju dan berjalan menuju Sol Jade. 2597. Melihat tindakan kaisar musik, semua orang segera mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin menaklukkan Sol Jade. Namun, sudah ada dua contoh yang muncul di hadapannya. Keduanya gagal. Karena mereka berdua tetap diam, praktis tidak ada yang tahu kekuatan apa yang tersembunyi di dalam Sol Jade, menyebabkan mereka tidak dapat memperolehnya. Orang bodoh itu, aku menunggu untuk melihatmu membodohi dirimu sendiri. Ketika Wei Junzi melihat Le Huang berjalan mendekat, ekspresi Sadenfrude muncul di wajah pucatnya. Dia yakin Le Huang akan mengalami nasib yang sama seperti dia. Praktis mustahil bagi Le Huang untuk mengambil Sol Jade. Hanya eksistensi Soverein Realm yang bisa menundukkan Sol Jade. Adapun keberadaan alam master ilahi seperti mereka, meskipun mereka kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuat jiwa Giok mengenali mereka sebagai tuannya. Dia langsung melangkahi Wei Junzi. Dia bahkan tidak memandangnya. Di matanya, jika bukan karena tuannya, Wei Junzi bahkan tidak layak untuk dilirik untuk kedua kalinya. Cek-cek. Kaisar musik, apakah kamu benar-benar naif berpikir bahwa kamu dapat mengambil mutiara jiwa? Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Wei Junzi saat dia dengan galak menatap Kaisar musik. Hentikan angan-anganmu. Kamu hanya biasa-biasa saja. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan Sol Jade. Mendengar provokasi Wei Junzi, Kaisar musik tiba-tiba berhenti dan melirik ke arah Wei Junzi yang terbaring tak jauh dari situ. Sudut mulutnya menyeringai. Kalau kau melontarkan omong kosong lagi, aku tidak keberatan menyelesaikan masalah lama denganmu di sini. Lagi pula, tuanmu tidak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Wajah Wei Junzi semakin berubah saat mendengar kata-kata Le Huang. Dia menatap Le Huang dengan kebencian, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menatap Le Huang. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri seperti apa ekspresi Le Huang ketika saatnya tiba. Kaisar musik hanya berhenti sejenak sebelum dia terus berjalan maju dan tiba di depan Sol Jade. Dia masih 10 meter dari Sol Jade, tapi dia sudah bisa merasakan energi panas yang terpancar darinya. Itu adalah panas yang tak terlukiskan yang bahkan bisa dirasakan oleh makhluk setingkatnya. Praktis tidak ada bedanya dengan trik matahari di langit. Permaisuri musik tidak ragu bahwa dia akan berakhir seperti ini jika dia terus maju. Tetapi pada saat ini, suara Feng Hao terdengar di telinganya, memberitahunya untuk tidak takut dan mencobanya. Karena Feng Hao pun mengatakannya, Kaisar musik mengatupkan giginya dan mengambil langkah maju. Dia menahan panas terik untuk lebih dekat dengan Sol Jade. Le Emperor tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya ketika dia merasakan panas. Kulitnya seperti mengering dalam sekejap, dan dia merasa tubuhnya seperti hendak terbakar. Namun meski begitu, Kaisar musik tidak menyerah. Cahaya ilahi yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Sesaat kemudian, Kaisar musik merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, dia masih beberapa meter dari Sol Jade. Namun jarak beberapa meter itu sangat jauh di mata Kaisar musik. Kaisar musik menyipitkan matanya. Ruang di depannya mulai terdistorsi karena suhu yang sangat panas. Bahkan membuat Kaisar musik merasa sedikit pusing. Dia tahu betul bahwa bukanlah hal yang baik jika dia pingsan saat ini. Kaisar musik memaksa dirinya untuk fokus. Dia tahu itu karena panasnya terlalu tinggi, dan tubuhnya tidak tahan. Tapi dia mengambil langkah kecil ke depan, dan dia jelas semakin dekat dengan Sol Jade. Mengulurkan tangannya yang gemetar, tubuh Kaisar musik mulai bergoyang, seolah-olah dia akan terjatuh kapan saja. Siapapun yang melihatnya pasti khawatir. Feng Hao dan Namong Uji menyaksikan adegan ini dari jauh dan menahan napas. Feng Hao percaya bahwa selama Kaisar musik bisa bertahan, dia akan bisa mendapatkan pengakuan roh Giyok di dalam Sol Jade. Hanya dengan begitu dia bisa meninggalkan domen naga dengan Sol Jade. Kalau tidak, tidak ada cara lain baginya untuk mengambil Sol Jade. Tanpa pengakuan dari roh Giyok, bahkan seorang penguasa pun tidak akan mampu melakukannya. Kecuali jika penguasa menggunakan metode yang kuat untuk menghapus roh Giyok di dalam Sol Jade. Itu mungkin saja terjadi, tapi Sol Jade seperti itu tidak layak disebut Sol Jade. Wei Jun Zi hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Kaisar musik mendekati Hun Yu selangkah demi selangkah. Ekspresi ganas di wajahnya perlahan membeku. Tubuhnya sedikit gemetar, sementara kemarahan muncul di matanya. Mustahil. Bagaimana dia bisa mengambil Sol Jade? Raungan histeris terdengar dari mulut Wei Jun Zi saat dia menatap tajam ke arah Le Huang. Dia sedang menunggu Le Huang mempermalukan dirinya sendiri. Namun adegan ini disaksikan oleh Feng Hao. Feng Hao merenung sejenak, sebelum sosoknya berkedip dan muncul di samping Wei Jun Zi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wei Jun Zi dikejutkan oleh kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba. Meskipun dia merasakan aura Feng Hao hanya ada di alam berdaulat, dia telah menyaksikan pertempuran antara Feng Hao dan Chun Suan. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang bisa memaksa Chun Suan ke keadaan seperti itu adalah orang yang lemah. Aku hanya mencoba menenangkanmu. Feng Hao tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan dengan mudah mengangkat Wei Jun Zi, menjauh dari tempatnya berada. Untuk mencegah Wei Jun Zi melakukan sesuatu yang ekstrim, Feng Hao merasa lebih baik memberi jarak antara dia dan permaisuri musik. Cek cek, itu tidak mungkin. Sol jade bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh kaisar musik. Menyerahlah. Wei Jun Zi mencibir. Dia berpikir bahwa Feng Hao dan yang lainnya tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Hao tidak akan membiarkan kaisar musik mengambil risiko seperti itu jika dia tidak percaya diri. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, tapi Wei Jun Zi mendengarnya. Wei Jun Zi mempertahankan ekspresi menyeramkan di wajahnya, tapi dia tidak bisa menyangkalnya di dalam hatinya. 2.598 Bahkan Feng Hao bisa dengan jelas merasakan panas yang mengerikan, apalagi Le Huang yang berada di tengah. Pada saat ini, pikiran Le Huang sudah mulai kabur karena panas. Kesadarannya berada dalam kekacauan, dan satu-satunya yang tersisa di hatinya hanyalah obsesi yang memungkinkan dia untuk bertahan. Dalam keadaan linglung, Kaisar Yue merasa seolah sedang memegang sesuatu yang panas di tangannya. Segera, dia merasakan sakit yang menyengat di tangannya, yang membuatnya sangat sadar. Tapi saat dia sadar, dia merasakan sakit yang lebih mengerikan. Le Huang ingin menangis, tetapi dia mendapati tenggorokannya tercekik, dan dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Dia ingin membuang benda di tangannya yang mengeluarkan panas tak berujung, tetapi dia menemukan bahwa benda itu sepertinya perlahan menyatu dengan daging dan darahnya. Meskipun kultifasimu tidak bagus, bakatmu tidak buruk. Saya hampir tidak bisa melewatinya. Kaisar musik bahkan samar-samar bisa mendengar suara samar. Keadaan Kaisar musik saat ini mengkhawatirkan, dan dia tanpa sadar mencari sumber suara tersebut. Namun di saat berikutnya, panas yang lebih mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke organ tubuhnya. Berengsek. Saat ini, seluruh tubuh Le Huang berada dalam kondisi yang mengerikan. Tidak peduli betapa bingungnya dia, dia tahu ada masalah besar dengan tubuhnya. Panas mengerikan yang bersentuhan dengannya sepertinya telah memasuki tubuhnya. Jika situasi ini terus berlanjut, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya akan hancur total oleh panas terik ini. Pada saat itu, hanya akan ada satu hasil, dan itu akan menjadi abu. Pada saat ini, bahkan Sado muncul di samping Feng Hao dengan ekspresi serius. Dia berkata kepada Feng Hao, saya bisa merasakan oranya terus melemah. Apa yang terjadi? Tampaknya ada semacam hubungan antara Sado dan Le Huang, dan mereka bisa merasakan keadaan satu sama lain. Feng Hao mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Mungkinkah ada masalah? Secara logika, bahkan jika dia gagal mendapatkan Master Recognition Soul Jade, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Namun, sepertinya Le Huang dalam bahaya. Cek-cek, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Bahkan aku, Wei Junzi, tidak bisa memahaminya. Dia pikir dia ini siapa? Wei Junzi, sebaliknya, memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia melihat cahaya ilahi yang menyala-nyala. Meskipun dia tidak bisa melihat tubuh Le Huang, dia bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang diderita Le Huang saat ini. Bising, jika kamu mengutarakan omong kosong lagi, aku akan segera membunuhmu. Bayangan itu langsung menjadi marah. Dia tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wei Junzi. Jangan khawatir, biarkan aku memeriksanya. Feng Hao melambaikan tangannya dan menghentikan Sado. Dia segera menutup matanya dan berkomunikasi dengan Little Meng. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa semuanya menjadi seperti ini. Tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao untuk memahami alasannya. Ternyata Le Huang sudah dalam proses mengakui dia sebagai tuannya. Hanya saja energi di dalam Soul Jade melemahkan tubuh fisik Le Huang. Selama dia melewati tahap ini, Le Huang akan dapat memiliki Soul Jade. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Feng Hao membuka matanya dan mengungkapkan senyuman misterius. Dia menepuk pundak Sado dan menyuruhnya untuk rileks. Haha, orang-orang yang menyedihkan. Tak disangka kamu masih optimis membabi buta. Jika dia bisa menaklukkan Soul Jade, aku akan mati. Wei Junzi tertawa saat melihat ekspresi Feng Hao. Dia tidak percaya bahwa Le Huang memiliki kemampuan untuk menaklukkan Soul Jade. Sungguh sulit dipercaya. Oh. Pada saat ini, Feng Hao perlahan berbalik dan menatap Wei Junzi. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman saat dia berkata, Kalau begitu, kamu bisa mati nanti. Ekspresi Wei Junzi langsung membeku. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Mungkinkah Le Huang benar-benar memiliki kemampuan untuk menundukkan Soul Jade? Situasi ini berlangsung sekitar satu jam sebelum Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar terang dan dia berkata, Baiklah, sudah selesai. Sado segera mengalihkan pandangannya. Dia bisa merasakan bahwa cahaya ilahi kuning, yang mengandung panas yang membakar, secara bertahap menghilang pada saat ini. Dengan sangat cepat, tubuh Le Huang terungkap. Saat ini, Le Huang sedang melayang di udara. Anehnya, cahaya ilahi kuning perlahan-lahan menghilang dari tubuhnya. Ketika mereka melihat ini, bahkan orang paling bodoh pun akan menyadari bahwa permaisuri Le telah menaklukkan Soul Jade. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Wajah Wei Junzi dipenuhi rasa tidak percaya. Dia dengan jelas memahami betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam Soul Jade. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang guru ilahi. Namun, Le Huang sebenarnya telah menaklukkan jiwa Giyok dengan budidaya guru ilahi. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang lain telah dicapai oleh Kaisar Le. Wei Junzi bukan satu-satunya yang terkejut. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga terkejut. Bahkan sang bayangan pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa permaisuri musik akan mengalami perubahan yang sangat penting setelah dia mendapatkan Soul Jade. Di dunia penglai, hanya lima ahli puncak yang memiliki Soul Jade. Jika Le Huang memilikinya, bukankah itu berarti dia juga memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan orang-orang itu di masa depan. Tentu saja, ini hanyalah sebuah harapan. Namun, tidak banyak orang di benua penglai yang memiliki harapan seperti itu. Namun, Le Huang sekarang memiliki harapan seperti itu. Pada saat berikutnya, tubuh Le Huang gemetar dan matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya ilahi kuning berkedip-kedip di dalamnya dan sikapnya berubah drastis. Bahkan Sado merasa bahwa sejak saat itu dan seterusnya, dia tidak lagi dapat melihat melalui teman yang tumbuh bersamanya. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi kuning di mata Le Huang berangsur-angsur menghilang dan dia kembali normal. Hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur adalah tertawa terbahak-bahak. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat Feng Hao. Feng Hao, aku benar-benar melakukannya. Melihat kegembiraan di wajah Kaisar Le, Feng Hao tersenyum ringan dan berkata, Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu bisa melakukannya? 2599 Kaisar Le mengungkapkan ekspresi puas. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya, yang disebabkan oleh Sol Jade yang menyatu dengannya. Pada saat ini, Feng Hao mengamati permaisuri musik dan menganggup puas. Dia dapat merasakan bahwa meskipun hanya sesaat, permaisuri musik telah mengalami transformasi total. Ada roh giok di dalam giok jiwa. Karena kamu sudah mendapatkan pengakuannya, secara alami kamu akan bisa menundukkannya. Feng Hao tersenyum. Haha, itu semua berkatmu. Orang itu tertidur di tubuhku. Ia juga memberitahuku bahwa itu semua berkat lelaki kecil di tubuhmu. Namun, ia menghabiskan sebagian energinya untuk membantuku memperbaiki tubuhku, jadi itu perlu tidur untuk jangka waktu tertentu. Mata Kaisar Le berkedip. Dia jelas tahu bahwa meng kecil ada di tubuh Feng Hao. Namun, dia tidak bisa melihat meng kecil, sama seperti Feng Hao yang tidak bisa merasakan keberadaan roh giok. Apakah Sol Jade memberimu kemampuan khusus? Feng Hao bertanya dengan bingung. Sol Jade bukanlah benda biasa, dan asal-usulnya tidak lebih lemah dari embryo roh. Mendengar pertanyaan Feng Hao, bahkan Namung Wu Ji pun mengungkapkan ekspresi tertarik. Namun, jawaban Kaisar Le membuat mereka sedikit kecewa. Aku belum yakin. Orang itu sedang tertidur lelap. Aku khawatir aku harus bertanya pada Soverein Honggu ketika aku kembali ke Soaring Skypik. Kaisar Le menarik napas dalam-dalam. Bahkan sekarang, dia masih merasa agak sulit dipercaya bahwa dia telah menaklukkan Sol Jade. Tidak mungkin, tidak mungkin, kamu benar-benar menaklukkan Sol Jade. Wei Junzi bergumam di tangan Feng Hao seperti anjing mati. Dia memandang Kaisar Le dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Kaisar Le bisa menaklukkan Sol Jade. Betapa berisiknya, Le Huang bergumam sambil menatap Wei Junzi dengan jijik. Pada saat ini, dia bahkan tidak mau repot-repot bertindak melawan orang ini. Dia berkata kepada Feng Hao, serahkan dia padaku untuk saat ini. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Dia dengan santai melemparkan Wei Junzi ke depan Le Huang. Cedera dari Sol Jade telah membuat Wei Junzi tidak berdaya untuk melawan. Saat ini, Wei Junzi tiba-tiba terbangun. Dia memandangi permaisuri musik yang tersenyum dan tanpa sadar merasakan hawa dingin di hatinya. Dia gemetar dan berkata, Permaisuri musik, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingat murid-murid puncak Ling Xiao yang mati di tanganmu? Senyuman di wajah Kaisar Le berangsur-angsur berubah menjadi seringai. Suaranya tanpa ampun seperti angin dingin. Murid-murid itu semua memperlakukanmu sebagai saudara, namun kamu menggunakan segala macam skema untuk menyakiti mereka demi memperjuangkan posisi murid utama. Jika tuanmu pada akhirnya tidak melangkah maju, menurutmu apakah kamu akan melakukannya? Mampu bertahan sampai sekarang? Kaisar Le berbicara dengan dingin, dan bahkan ada sedikit niat membunuh yang mengejutkan di antara alisnya. Hati Wei Junzi semakin dipenuhi ketakutan saat dia merasakan niat membunuh. Dia tanpa sadar merangkak mundur dan berkata dengan ngeri, Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku membuat perjanjian dengan puncak Ling Xiaomu. Itu benar. Jika bukan karena perjanjian itu, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Le Huang mengertakan gigi saat mendengar kata-kata Wei Junzi. Dia masih belum tahu perjanjian seperti apa yang dibuat Tuan Wei Junzi dengan puncak Ling Xiaomu agar Wei Junzi bisa bertahan hidup. Meski aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa melumpuhkanmu. Suara Le Huang berubah menjadi sangat dingin. Pada saat berikutnya, energi tak terbatas keluar dari tubuhnya dan mengunci Wei Junzi. Tampaknya Le Huang ingin melumpuhkan Wei Junzi. Di dunia penglai, keberadaan seperti Wei Junzi biasanya dihargai oleh monster tua karena bakatnya yang luar biasa. Tapi sekarang Wei Junzi sudah lumpuh, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tuanku pasti tidak akan melepaskanmu karena telah melumpuhkanku. Wajah Wei Junzi dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Wajahnya yang bengkok tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Apakah tuanmu berani menyentuhku ketika saatnya tiba masih menjadi pertanyaan? Daripada mengkhawatirkan hal itu, lebih baik khawatir apakah kamu bisa meninggalkan domein naga. Wajah Le Huang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sesaat kemudian, auranya tiba-tiba meletus sepenuhnya. Cahaya ilahi yang tersisa langsung muncul di tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan menyedihkan Wei Junzi, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Feng Hao dengan dingin menatap Wei Junzi. Seluruh tubuhnya seakan roboh, dan tubuhnya meringkuk seperti udang. Serangan Le Huang secara langsung melumpuhkan dantiannya. Dengan kata lain, itu setara dengan menghancurkan sepenuhnya budidaya Wei Junzi. Di masa depan, Wei Junzi akan menjadi seperti orang cacat. Tidak peduli betapa menantangnya bakatnya di masa lalu, dia tidak akan lebih dari seorang cacat mulai sekarang. Saudaraku Le, kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Orang seperti ini hanya akan menjadi momok jika dibiarkan hidup. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengirim pesan ke Le Huang. Dia tahu dari mata Wei Junzi bahwa jika dia tidak sepenuhnya melenyapkan orang seperti itu, kemungkinan besar dia akan membawa segala macam masalah pada mereka di masa depan. Lupakan saja, Puncak Ling Xiao punya kesepakatan dengan tuannya, jadi aku tidak bisa membunuhnya. Melakukan ini bisa dianggap pelanggaran kesepakatan, tapi itu tidak masalah. Paling tidak, dia belum mati, kan? Tanda tanya petik 2, Permaisuri musik berkedip dan berkata dengan penuh minat. Le Huang berkedip dan berkata dengan agak tertarik. Dia belum mati, tapi tidak jauh berbeda dengan mati. Terutama karena ini adalah domain naga. Tidak diketahui apakah Wei Junzi masih bisa meninggalkan Dragon Domain. Delapan orang yang tersisa terdiam saat menyaksikan tindakan Le Huang. Mereka tentu saja tidak akan menyinggung Le Huang demi Wei Junzi. Meskipun mereka juga tidak tahu bagaimana Le Huang menaklukkan Sol Jade, mereka jelas tahu bahwa Le Huang sudah memiliki Sol Jade. Tak satupun dari mereka tahu apa itu Sol Jade, jadi mereka agak waspada terhadapnya. Saya sudah mendapatkan item pertama. Item kedua akan jadi apa? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira di dalam hatinya. Dalam hatinya, dia bahkan merindukan agar orb spiritual lain muncul. Itu bagus sekali. Namun, ini jelas tidak mungkin terjadi. Lagi pula, keberadaan seperti apa yang dimaksud dengan Sol Beth? Dr. Xuan telah memperoleh manik jiwa di sini terakhir kali, dan itu baru seribu tahun. Bagaimana bisa Sol Beth lain muncul? 2.600 Sama seperti mereka, kelompok tiga Feng Hao juga memiliki harapan yang sama. Pada saat ini, Kaisar Le telah memperoleh manik spiritual dan merasa puas. Namun, ketiganya telah menyatakan bahwa ketiga harta karun itu akan diambil oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Melihat ekspresi kelompok Kaisar Le, delapan ahli yang tersisa saling bertukar pandang dan membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Tujuan mereka sederhana, dan itu adalah untuk mendapatkan salah satu harta karun. Sesaat kemudian, beberapa aktivitas sekali lagi muncul di kolam transformasi naga di bawah. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, mereka secara alami sadar dengan jelas bahwa ini adalah tanda bahwa harta karun kedua akan segera muncul. Hehe, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan ketiga harta itu hari ini. Saudaraku, kita masing-masing akan memiliki satu agar orang-orang itu bisa pergi dan iri. Kaisar Le menyeringai. Saya khawatir itu bukan ide yang bagus. Jika kita melangkah terlalu jauh, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang-orang itu? Kata Namong Uji dengan nada khawatir. Apa yang perlu ditakutkan, itu kesalahan mereka karena tidak beradaptasi dengan keadaan dan menolak mengambil dua harta karun. Sebaiknya kita terus berusaha dan tidak meninggalkan satupun. Sikap Kaisar Le tegas. Terlebih lagi, meskipun orang-orang itu ingin memainkan trik apapun, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Dengan budidaya mereka bertiga dan keberadaan Sado, mereka harus membayar harga untuk membuat mereka bertahan. Namun, mereka berdelapan tidak bersama, jadi siapa yang akan mengambil inisiatif agar mereka berempat tetap tinggal? Karena itulah Kaisar Le mengetahui bahwa meskipun para ahli itu bergabung, itu hanya akan menjadi aliansi sementara. Dibandingkan ketiganya, mereka tidak bisa dibandingkan. Mari kita bicarakan nanti, jika harta karun kedua tidak layak untuk kita gerakan, maka jangan bergerak. Feng Hao merenung sejenak, meskipun dia cenderung terhadap kata-kata Kaisar Le, dia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kaisar Le mengangkat bahu. Bagaimanapun, dia tidak pernah takut akan masalah. Sesaat kemudian, riak muncul dari kolam transformasi naga di bawah mereka dan cahaya hijau menyelaukan langsung memenuhi wilayah ini. Itu seperti pilar cahaya yang menembus langit. Bersamaan dengan kemunculan lampu hijau tersebut terdapat gelombang oman naga yang mengejutkan semua orang. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Mengapa menurutku benda yang akan muncul ini sepertinya memiliki latar belakang yang kuat? Kaisar Le menutup matanya. Setelah mencari beberapa saat, dia membuka matanya dengan takjub. Menurutku juga begitu. Aku khawatir asal-muasal benda ini tidak biasa. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Samar-samar dia bisa merasakan aura kuno dari lampu hijau, seolah aura itu telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana sesuatu dengan aura seperti ini bisa menjadi sederhana? Pada saat berikutnya, seolah-olah untuk membuktikan dugaan kelompok Feng Hao, lampu hijau yang menyelaukan perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, lampu hijau yang sangat dalam menerobos udara dan tiba-tiba keluar dari kolam transformasi naga. Itu seperti naga mengaum besar yang memiliki tekanan tak tertandingi. Setelah cahaya ilahi hijau tua ini muncul, bahkan ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Benda ini sebenarnya memiliki tingkat tekanan sebesar itu. Itu bahkan sama kuatnya dengan senjata ilahi tertinggi. Sial, ini adalah tekanan dari senjata ilahi tertinggi. Mata Kaisar Le membelalak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah kemunculan soljade, item kedua adalah senjata ilahi tertinggi. Ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Tidak, itu bukan senjata ilahi tertinggi, tapi auranya bahkan lebih menakutkan daripada senjata ilahi tertinggi. Saat berikutnya, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Dia menatap tajam ke arah cahaya ilahi hijau dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada awalnya, dia juga berpikir bahwa itu adalah aura mengerikan dari persenjataan ilahi yang berdaulat. Namun, dia segera menyadari bahwa kenyataannya tidak seperti yang diharapkannya. Tekanan dari Sovereign Divine Armament tidak sesederhana yang dia bayangkan. Itu bukan senjata ilahi tertinggi. Kaisar Le dan Namong Uji tercengang mendengar kata-kata Feng Hao. Mereka praktis lupa bernapas. Jika itu bukan senjata ilahi tertinggi, lalu senjata apakah itu? Eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada senjata ilahi tertinggi. Mari kita lihat dulu. Sungguh sulit dipercaya. Feng Hao bergumam. Matanya tertuju pada cahaya ilahi hijau saat dia mencoba mencari tahu apa itu. Tapi dia tidak bisa melihatnya karena dia terlalu jauh. Sesaat kemudian, cahaya ilahi hijau perlahan meredup. Sama seperti Giyok Jiwa sebelumnya, ia diam-diam melayang di udara di atas kolam transformasi naga. Hanya pada saat inilah kelompok Feng Hao melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah senjata yang mirip dengan pedang panjang, tapi bilahnya halus dan berat. Apalagi ujungnya tidak tajam, bahkan ujungnya pun rata. Ada banyak rune rumit yang terukir pada bilahnya, dan sama-sama berkedip dengan cahaya ilahi hijau, membuatnya terlihat lebih misterius. Apakah ini pedang raksasa? Pedang yang aneh. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata Namuji membelalak saat dia memeriksa senjatanya dengan cermat. Dia tidak bisa mengenali apa itu. Itu adalah penggaris, penggaris berat tanpa pisau. Kaisar Yue berpengetahuan luas dan segera mengenali asal-muasal senjata tersebut. Itu adalah penggaris yang berat, dan tidak banyak orang di seluruh dunia penglai yang menggunakan penggaris yang berat. Oleh karena itu, hal itu sangat tidak populer. Ada dua tanda khusus di atasnya. Itu jelas merupakan jenis bahasa. Apakah kamu mengenalinya? Feng Hao mengamatinya dengan cermat. Segera, dia melihat ada dua simbol yang agak istimewa di badan pedang. Mereka mengeluarkan perasaan misterius dan terlihat jelas bahwa mereka memiliki latar belakang yang cukup kuat. Kaisar Yue juga memeriksanya dengan cermat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat bahasa seperti ini sebelumnya, jadi saya tidak bisa mengenalinya. Segera, Feng Hao bahkan lebih terkejut. Bahkan Kaisar Yue tidak bisa mengenali bahasanya. Seberapa kunokah itu dari era manakah penguasa berat ini berasal? Itu Linglong? Itulah namanya. Penguasa berat ini disebut penguasa abadi Linglong. Namun, pada saat itu, suara Xiao Meng langsung terdengar di benak Feng Hao, memberitahunya asal-usul kedua kata itu. Penguasa abadi Linglong. Hati Feng Hao bergetar dan tanpa sadar dia bertanya, dari era manakah penguasa berat ini berasal? Namun anehnya, Meng kecil tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut, yang membuat hati Feng Hao dipenuhi keraguan. Linglong, penguasa, tapi yang paling penting adalah kata, imortal. Dia segera memberitahu Permai Surile dan Namong Uji nama penguasa berat itu, dan keduanya terkejut. Itu sebenarnya adalah penguasa abadi. Tidak heran itu sangat luar biasa. Biarkan orang yang membawa pedang berat itu mengambil penguasa abadi. Hanya dia yang bisa menggunakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!